Halo sahabat youtube, ini adalah hasil video dan juga hasil suara yang dihasilkan dari mic eksternal dan tentunya aplikasi ini sangat cocok buat teman-teman yang kontennya itu merekam suatu kegiatan Halo sahabat youtube, buat teman-teman yang kontennya itu merekam suatu kegiatan dengan menggunakan kamera yang ada di hp hari ini saya akan rekomendasikan satu aplikasi kamera yang menurut saya cukup baik ya nama aplikasinya itu open camera, nah jadi ini tampilan awal dari aplikasi open camera untuk aplikasi open camera ini bisa teman-teman download di playstore ya nah jadi untuk penggunaan aplikasi open camera ini menggunakan mic eksternal agar suaranya itu bisa lebih jernih nanti akan saya bahas ya teman-teman jadi sebelumnya saya ingin membahas beberapa menu penting yang ada di aplikasi open camera ini yang pertama ini di bagian sebelah kanan ada beberapa icon ini untuk memindahkan kamera depan ataupun kamera belakang ya kemudian ini ada logo kamera dan ini ada logo video dan tentunya kita akan merekam video dengan mengklik ataupun memilih logo video yang ada di sini oke sekarang ini sudah mode video ya kita sudah bisa mulai merekam video tetapi ada beberapa hal penting yang harus teman-teman perhatikan sebelum teman-teman itu merekam video ya terutama memperhatikan fokus ya masalah fokus video agar nanti video yang dihasilkan itu tidak blur ataupun tidak buram ya nah jadi di sini untuk mengatur fokusnya teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri ini ada titik 3 teman-teman tinggal klik aja kemudian di bagian atasnya ada beberapa icon ya nah di sini saya akan jelaskan icon yang menurut saya sangat penting ya yang pertama ini icon A huruf A ini fokus otomatis ya jadi kalau kita tekan seperti ini nah dia akan fokus otomatis nah jadi dia akan kita pilih fokusnya dimana ya dia akan fokus otomatis dan saya sarankan ini kurang baik ya kalau kita memilih fokus otomatis karena nanti kalau ketika kita sedang rekaman itu fokusnya tidak bisa fokus ataupun tidak tertangkap fokusnya dia akan ngeblur ya akan buram selama kita rekaman ya jadi kurang saya rekomendasikan untuk teman-teman memilih fokus ya auto fokus ini dan selanjutnya kita coba pilih yang lain di bagian titik 3 nah di sini ada yang namanya icon gembok ya ini gambar gembok nah kalau icon gembok ini cocok nih buat teman-teman yang kontennya itu seperti saya ini ya kontennya itu kameranya itu diam tidak bergerak-gerak ya ataupun kameranya itu di atas tripod itu sangat cocok kita pilih pada bagian icon gemboknya karena kalau kita pilih nanti di sini tulisannya ya fokusnya dikunci gitu ya nah jadi kalau kita pilih ini buat teman-teman yang kontennya itu diam misalkan saya pilih bunga ini ya kita pilih nah dia akan fokus di bagian ini aja dia akan terkunci fokusnya teman-teman jadi kalau kita pilih objek lain misalkan ini dia akan fokus di bagian ini ya jadi itu manfaat dari kita mengunci fokus dan tentunya ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang kontennya itu kameranya itu tidak berpindah-pindah ya ataupun kameranya itu diam ya kemudian buat teman-teman yang kontennya itu berpindah-pindah dari objek satu ke objek lainnya itu sebaiknya teman-teman bisa menggunakan yang icon chain ya continue focus ini ya artinya kita tekan continue focus nah ini artinya dia nanti akan menangkap fokus berdasarkan objeknya jadi kalau teman-teman berpindah objek dia akan otomatis ya menangkap objeknya gitu jadi kalau kamera teman-teman itu pertama menghadap ke sini dia akan fokus ke sini kemudian nanti kalau pindah ke sini dia akan berpindah juga fokusnya jadi dia mengikuti objek apa yang ditangkap ya itu maksudnya dari continue focus jadi silakan teman-teman pilih mana yang cocok untuk konten teman-teman apakah mengunci fokusnya ini untuk konten yang bersifat diam ya kameranya ataupun continue bisa juga ya teman-teman continue ini teman-teman nanti kalau pindah-pindah kameranya dari satu titik ke titik lain dalam bergerak ya ibaratnya kamera itu bergerak ini lebih bagus ya continue karena dia akan menangkap dari objek satu ke objek lainnya secara otomatis ya oke itu masalah fokusnya jadi sudah jelas ya disini jadi kalau untuk fokus mengunci ya atau mengunci fokus kita pilih yang ini aja yang gembok jadi saya pilih pada bagian ini nah dia akan fokus tuh fokus di bagian ini aja oke jadi otomatis nanti video yang dihasilkan itu tidak buram ya ataupun bisa bersih gitu ya tidak goyang nah jadi itu masalah fokus videonya sekarang kita lanjut masalah pengaturannya kita pilih aja tombol pengaturan yang ada disini nah disini ada yang namanya deteksi wajah jadi disini teman-teman bisa aktifkan ataupun bisa non aktifkan ya ini fungsinya buat teman-teman yang kontennya itu kelihatan wajahnya teman-teman bisa aktifkan nih di bagian ini jadi dia nanti akan otomatis mendeteksi wajah kita yang ada di aplikasi open camera ini ya jadi teman-teman bisa aktifkan disini di bagian deteksi wajah selanjutnya di bagian timer ini bisa kita atur waktu ya nah biasanya kan kita sebelum rekaman itu nanti ada hitungan mundur ya 3, 2, 1 nah disitu disini kita akan bisa mengaturnya ya kalian bisa pilih 5 detik sebelum memulai rekaman ataupun 3 detik ya misalkan saya contohkan 3 detik sebelum kita melakukan rekaman nah selanjutnya di bagian bawah ini adalah bagian yang penting ya di bagian video setting kita pilih nah disini kita bisa men-setting video kita ya baik itu dari kualitasnya ya bisa kita setting kemudian disini saya akan tunjukkan dimana settingan mic eksternalnya jadi ketika kita rekaman dengan menggunakan mic eksternal itu suara yang dihasilkan itu jauh lebih baik ketika kita tidak menggunakan mic ya nah jadi disini untuk pengaturan mic eksternalnya kita geser aja ke bawah kemudian disini pastikan ya record audionya diaktifkan ya teman-teman ini harus diaktifkan dan selanjutnya di bagian sumber audio disini ada tulisan sumber audio teman-teman bisa klik ya nah disini ada pilihan nih jadi buat teman-teman yang menggunakan mic eksternal saat rekaman itu ya menggunakan clip-on ataupun micboy ya pokoknya menggunakan mic ya seperti handset ataupun clip-on ataupun micboy ya teman-teman harus pilih pada bagian eksternal mic ini ya ini tujuannya agar nanti suara yang dihasilkan dari aplikasi open camera ini memang benar-benar dia mengambil dari sumber suara eksternal mic ya jadi biasanya saya itu rekaman memang selalu memilih pengaturan eksternal mic ini tujuannya agar suara yang dihasilkan itu tentunya lebih bagus daripada kita tidak menggunakan mic oke sahabat itu jadi dengan menggunakan aplikasi open camera ini teman-teman bisa menghasilkan video yang jauh lebih bagus ya dari segi resolusi ataupun dari segi fokusnya dan juga bisa menghasilkan suara yang jernih di dalam video teman-teman jadi aplikasi open camera ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang masih pemula ya yang kontennya itu memang membahas ataupun merekam suatu kegiatan oke sahabat itu semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan tentunya aplikasi ini sangat saya rekomendasikan ya buat teman-teman yang dan tentunya aplikasi ini sangat saya rekomendasikan ini adalah hasil video dan juga hasil suara yang dihasilkan oleh mic eksternal ya dan tentunya aplikasi ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman yang kontennya itu merekam suatu kegiatan selamat menikmati Terima kasih.